3D Kalibar Ya ini dia raketnya, 3D Kalibar 009C Combat, ini yang akan kita review di video kali ini Ya, raket ini lumayan mahal, jadi untung banget nih dapat pinjeman dari Pak Nunu, terima kasih Ya, 3D Kalibar ini salah satu flagship dari Leaning, jadi ada 3 flagship ya Ada 3D Kalibar, Turbo Charging, dan Aeronaut Nah, tapi yang saya review ini adalah versi yang agak murah, bukan yang premium yang dipakai atlet-atlet profesional dunia Ya, 3D Kalibar ini kategorinya power, bisa kalian lihat disini nih kategorisasinya Ya, itu power, kemudian ada Turbo Charging, itu fast, jadi untuk attack and defense Kemudian Aeronaut, itu untuk control Nah, kalau yang 3D Kalibar ini contoh atlet yang pakai itu ada Chen Long, Pusarla Vesindu, kemudian Liliana Natsir, yang udah pensiun Kemudian ada Turbo Charging ini, yang pakai ada Preven Jordan, Tantowi Ahmad, sama Fu Haifeng Kemudian Aeronaut ini yang satunya, yang dipakai Anthony Sinisuka Ginting, Zheng Ziwei, sama Si Yuki Nah, kalian pasti heran, katanya tadi 3D Kalibar ini raket power Tapi kok yang pakai Liliana Natsir, dimana Liliana Natsir itu kan pasangannya Owi ya, Owi Butet Itu kan dia ganda campuran, mainnya di depan Harusnya raket control atau raket speed atau yang untuk reflect ya Nah, kalian jangan bingung Karena sebenarnya raketnya leaning yang tadi, itu dibagi lagi, extended lagi Jadi, ada Drive, Combat, Boost, dan Instinct Drive itu untuk Fast Attack and Defense Jadi, Switching Between Attack and Defense-nya bisa dengan cepat Jadi, untuk yang nyerang, putahan, nyerang, putahan Kemudian, Combat Combat itu untuk Maximum Power Jadi, untuk mencari tenaga yang maksimum Biasanya untuk Hard Seater atau untuk Hard Smash Kemudian, Boost Itu untuk Well-Rounded atau All-Around Kemudian, Instinct Itu adalah raketnya lebih ringan Raket ringan ya Nah, itu untuk pemain yang lincah Jadi, untuk pemain yang lincah dan cepat Nah, contohnya Liliana Natsir Jadi, walaupun 3D Kalibar ini kategori power Tapi, dia ada versi Lightweight-nya Versi ringannya itu yang Instinct Kemudian, untuk review kali ini Saya pilihkan dua pembanding Yang pertama adalah tentunya Astro 68B Ini kisaran harga yang sama Dan satu lagi adalah Traster K77HT Cuma, raketnya sudah saya kembalikan ke yang punya Jadi, kita pakai spesifikasinya saja Kemudian, kita ke spesifikasinya Yes, this is leaning 3D Kalibar 009C Bahasa Inggrisnya itu 3D Kalibar 009C Combat Matin-nya China tentu saja Tasnya Eh, sorry, paket pembeliannya itu ada Tas 1R Senar LN66 Extreme Untuk yang ini sudah BG66 ya Karena yang punya lebih suka pakai BG66 Tidak diganti pas pertama kali beli Kemudian, harganya Sekisaran 865 sampai 1,2 juta Memang range harganya cukup jauh Makanya cek dulu di toko-toko Beberapa toko sebelum beli ya Kemudian, frame materialnya ada High Carbon Dan juga UHB Safe Untuk frame-nya ada High Carbon juga Plus TB Nano TB Nano itu itu ya Teknologi untuk memperkuat material Tanpa menambah beratnya si material itu Kemudian Flex-nya stiff Ini si stiff, benar stiff Kemudian Beratnya 86 gram Plus minus 4 Kemudian Panjangnya 6,70 Jadi ini sedikit lebih pendek Daripada raket-raket Tipe Long ya Makanya tadi saya bilang Dia lebih Apple to Apple Dengan 68 S Nah, ini bisa dilihat ya Ada selisih sekitar 4 mm Sampai 5 lah Ya, ada Beda panjang Kemudian Balance point-nya Ini di 302 Head TV balance Ini head TV balance-nya Banget ya Maksudnya udah di 300 Jadi udah Kategorinya Head TV banget nih Walaupun ada yang sampai 310 Nah, ini 302 Udah lumayan lah buat gebuk Kemudian Maintention-nya 30 pounds 30 LBS Ada di sini Ditulis di shaft-nya Kemudian Kemudian Grommet-nya 72 Sementara Kalau yang Yonex 68 DS Maupun Traster K77 HT Sudah 76 Grommet-nya Nah, ini berarti 86 gram ya Tanggung dia Antara 4U dan 3U Kalau ini 3U ya Kemudian Traster kemarin Juga 3U 88 gram Nah, apa bedanya Yang seri Combat Boost Dan 009 aja Gak ada keterangannya Jadi memang ada 3 seri ya Untuk yang 009 ini Kalau yang Combat Yang saya pegang ini Ini adalah untuk smash Dia beratnya 86 gram Balance point-nya 302 Kalau yang untuk boost Boost itu tadi yang untuk well-rounded ya Untuk all-around Itu 302 Plus minus 5 mm Untuk balance point-nya Beratnya yang beda 84 gram Jadi 2 gram Lebih ringan dari yang C Kemudian Kalau yang 009 aja Polos Itu 82 gram beratnya Lebih ringan lagi Nah, tapi balance point-nya Sampai 305 Jadi udah kategori power Tapi agak ringan Ya, sekarang Kita ke tampilannya Yang saya bilang sih Very good ya Very good sih Mungkin Some people akan beda Akan bilang Ini Excellent Bisa jadi Nah, ini dari bawahnya nih Packetnya seperti ini Kemudian Cap-nya Grip-nya nih ya Ternyata grip-nya tidak Terlalu istimewa Maksud saya Beda sama Yonex Kalau yang versi mahal Dengan versi yang ekonomi Itu dibedain Kalau ini sih Kurang lebih sama ya Ini yang harga 350-500 ribuan ya SS2020 Sama aja sih grip-nya Model grip-nya sama aja Kemudian Saf-nya Saf-nya ini 7,2 mm Saya ukur pakai itu Penel caliper Kemudian Ada tulisan apa aja Disini Ada tulisan High Carbon Maximal Tension 30 LBS Ada BQX S1 Ya ini grip-nya S1 Jadi extra small Kemudian Tulisan Tidikaliber 0,9 Combat USB Safe Tadi sudah saya jelasin USB Safe itu Adalah teknologi Mengkombinasikan Data Kemudian Informasinya Dia bisa melakukan Apa ya Bending Atau Nakuk atau Flex Untuk menghasilkan Tenaga tambahan Ketika smash Ya kita sekarang Ke join-nya Rapi banget Dan kita ke frame-nya Ini yang menurut saya Amazing Lihat Satu Dari design-nya Design-nya itu Airgon Bukan ergonomis Aerodinamis banget Aerodinamis banget Jadi kalau kita taruh Masuk ke wind Tunnel itu Untuk ngetes Aerodinamisnya Aerodinamis banget nih Lancip disininya nih Oke Kemudian Ke atas Begitu Tipisnya ini Lancipnya ini Hilang Langsung disambung Dengan Nah di bagian sini Aerodinamis Jadi Gromadnya masuk ke dalam Oke Kemudian disini Ada tulisan apa aja Di frame-nya ada Dynamic Optimal Frame Artinya isometrik Kemudian TB Nano Kemudian tulisan Tridikalibar Nah Ini Bagian chat-nya Juga cakep banget Cakep banget ini Ini kayak Stiker Hologram gitu Tapi ini padahal chat Keren Keren sih ini ya Mantep Nah Ada yang unik di frame-nya Dimana frame-nya tuh Lebih luas Sedikit lebih luas Dibanding isometrik Atau Dynamic Optimum Frame Pada umumnya Ini Dynamic Optimum Frame Yang biasa ya Kalau saya kenakan Ujungnya disamakan Nah Nih Atau mungkin Kelihatan detail gak ya Nah di kamera Mungkin gak keliatan Intinya ada sekitar 3 mili lah Sekitar 3 mili Ini lebih panjang Area Contact Pointnya Jadi memang Sedikit Lebih Panjang Lebih vertikalnya Lebih panjang Tapi kalau untuk Lebahnya sih Sama Kita ke Feel saat Di lapangan Jadi untuk smash-nya Ini Very Good Ya Very good Power-nya Dapet Hanya saja Angle-nya Tidak setajam Astrok 68D Atau Traster K77HT Jadi saya lihat Rekaman video saya Dan feel saat main Memang Kurang tajam sih Smash-nya Beda ketika Saya pakai Reket Astrok Atau Traster Itu lebih tajam Kalau power-nya sih Dapet Reket ini Power-nya dapet Kemudian Untuk Lop Lop ini Lift Very good Oke ini Very good Buat Lop Lift Dari back To back Dari belakang Sampai belakang Atau dari lift Dari net Sampai belakang Enak banget Kemudian Untuk Drive Ini yang Menarik banget Ini Terlalu panjang 670 Bukan 675 Untuk Drive Enak banget Ini excellent Untuk Drive Waktu saya Testing untuk Drive Kayak Cepet banget Koknya itu Meluncurnya Sangat kenceng Dan datar Jadi Mantep banget Ini mod Dari semua Rakyat yang pernah Saya coba Memang sih Belum terlalu banyak Rakyat yang saya coba Hanya baru Belasan lah Ini adalah Yang paling Enak Yang pernah Saya coba Untuk main Drive Saya penasaran Ini 68S Seperti apa Kemudian Mungkin Ya Penyebab Drive Itu Kenceng banget Cepet banget Bagus banget Adalah Satu Desain dari Framenya Yang aerodinamis Jadi Tidak ada Halbatan udara Kedua Rakyatnya Tidak terlalu panjang 670 Kemudian Yang tiga Ada teknologi UHP Safe Sejenis Nano Maneo Atau NEM Ini akan Menambah Power Ketika kita Ayunannya Cepat Jadi Swing speed Jadi lebih cepat Mantepnya Buat Drive Kemudian Untuk Control Untuk Control Juga Very Good Tidak ada Masalah Control Saat kita Pake Net Play Enak Banget Bahkan Pas main Kemarin Saya lawan Temen saya Biasa Dia jago Main net Saya sangat Confidence Untuk Mantangin Dia Karena Rakyatnya Ini enak Saya berani Untuk Mantangin Dia Main Net Kemudian Untuk Defense Untuk Defense Very Good Ini Untuk Cepatan Speed Ayunnya Untuk Lift Defense Dari Smash Kemudian Block Defense Ataupun Drive Defense Enak Apalagi Drive Ini tadi Drive Excellent Ini Enak Jadi Kalau kita Lihat Dari Tadi Saya Sebutin Semua Untuk Pukulan Ini Gak Ada Yang Good Atau Not Oke Artinya Gak Ada Masalah Untuk Semuanya Hanya Saja Smash Kurang Sampai Excellent Kemudian Kalau kita Bandingin Dengan Ini Astok 68D Dimana Astok 68D Itu Power Saat Untuk Main Lob Cukup Perlu Adaptasi Jadi Saya Kasih Good Waktu Itu Kemudian Untuk Traster K77 AT Memang Ada Sedikit Kelemahan Di Defense Karena Terasa Berat Saat Defense Nah Sekarang Rekomendasinya Rekomendasi Adalah Saya Rekomendasikan Buat Kalian Yang Pengen Main Nyerang Secara Agresif Baik Dengan Smash Atau Drive Tapi Tidak Mau Terlalu Keterteran Saat Defense Karena Biasanya Kalau Reket Serang Reket Smash Reket Power Itu Kalau Untuk Defense Agak Berat Tapi Reket Ini Enak Untuk Defense Jadi Kalian Bisa Nyerang Ia Defense Dapet Nih Cuma Harganya Memang Agak Mahal Sih Kemudian Yang kedua Buat Pemain Depan Agresif Jadi Pemain Agre Depan Yang Nyerobot Bola Senangnya Itu Ada Bola Tanggung Smash Bola Smash Net Kill Net Kevin Sanjaya Tapi Bukan Tipikal Yang Control Maksudnya Dapet Bola Dibalik Net Lagi Balik Tipis Lagi Disilangi Bukan Yang Seperti Itu Tapi Pemain Depan Agresif Kevin Sanjaya Contohnya Kemudian Ini Tidak Direkomendasikan Buat Pemain Pemain Yang Karakter Tipe Power Jadi Kalau Gaya Main Yang Bukan Smash Smash Bukan Drive Cepet Misalnya Lebih Suka Main Flexing Atau Mungkin Lebih Suka Naikin Bola Baik Itulop Maupun Lift Rasanya Jangan Pakai Yang Ini Cari Yang Lain Mungkin Segitu Aja Review Tentang Tidak Kalibar 009 C Terima kasih Udah Nonton See you Da